Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara Menemani ibadah mudahmu juga hijrahmu Berkata al-imam al-shawkani rahimahullah Wa ma ghanimahu al-jayishu Kana lahum arba'atu akhmasihi Wa khumusuhu yusrifuhu al-imamu Fi masarifihi Semua harta rapasan perang Ghanimah yang didapatkan oleh pasukan perang kaum muslimin Bagi mereka, bagi al-jayish, bagi pasukan Itu 4 per 5 Wa khumusuhu yusrifuhu al-imamu fi masarifihi Seperlimanya untuk siapa? Seperlimanya disalurkan oleh pemimpin Oleh imam Pada tempat-tempat penyaluran yang telah ditentukan Jadi Sekalipun ghanimah itu halal Tapi Untuk memilikinya Harus mengikuti aturan syariah Tidak sayang maunya Pasukan Tidak Allah atur Pembagian ghanimah dalam Al-Quran Di surah Al-Anfar Ayat 41 Allah berfirman Wa'alamun Annama ghanimtum min syai'in Fa'anna lillahi Kumusahu walil rasuli Walidil kurba wal yatama wal masakil Wa banis sabil Ketahuilah Bahwasannya Segala harta rapasan perang yang kalian dapatkan Maka Bagi Allah Seperlima darinya Bagi rasulnya Bagi kerabat Bagi anak yatim Bagi orang miskin Dan bagi ibn sabil Iya Jadi Ghanimah Dibagi Berdasarkan ayat ini Apa? Lima bagian Lima bagian Jadi Seperlima ini Dibagi menjadi lima Ya Hada Firaq Mestakim Altyazı M.K. Amin Altyazı M.K.